DPD-PD Perjuangan Lampung menuting sebagai lembaga pengawas pemilu bawah seluruh Lampung telah melampaui keundangannya untuk mengeluarkan keputusan mendiskwalifikasi pasangan calon nomor urut 03, Eva Duwiana, Deddy Amarullah yang dianggap men-takeover persoalan yang tidak sesuai dengan demokrasi. Sekretaris DPD-PDIP Perjuangan Lampung, Mingrum Gumai, mengungkapkan keputusan bawah seluruh yang mendiskwalifikasi paslon Eva Deddy akan menimbulkan konflik. Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung ini, kebijakan yang diambil bawah seluruh Lampung sudah melampaui batas kewenangan. Pasalnya bawah seluruh sebagai lembaga pengawas pemilu dan bukan sebagai lembaga peradilan. Jadi bawah seluruh tidak memiliki hak untuk memutuskan apapun alasannya karena secara demokrasi tidak elok dan akan menimbulkan persoalan baru. Jika ini tidak dicermati secara hati-hati, maka PDI Perjuangan Lampung memprediksi masalah ini akan menimbulkan konflik. Sementara itu sebagai parpol pengusung paslon nomor urut 03, PDIP Lampung tetap solid mendukung dengan melakukan upaya hukum dan mengawal gugatan hingga ke Mahkamah Agung. Upaya hukum yang dilakukan paslon 03 menjadi jalan terakhir persoalan hasil keputusan tersebut. Sesuai dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari Kota Berlampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.